Tapi Kylian Mbappé memang kemarin unstoppable lah, sulit dihentikan. Dan ini juga diakui oleh Carlo Ancelotti. Dia mengatakan bahwa Mbappé virtually unstoppable, artinya hampir tak terhentikan. Masih ada kata hampirnya. Oke, balik lagi di Gojek Bung Toel. Kali ini kita akan bahas Liga Champion. Babak 16 besar sudah kick off. Jadi kita akan bahas sepak bola yang saripati. Ini saripatinya sepak bola, meski belum sampai ke sari yang paling sari-nya. Karena baru babak 16 besar. Dan kita akan bahas pertandingan PSG lawan Real Madrid. Lalu juga Sporting Lisbon lawan Manchester City. Jadi ini reviewnya buat saya. Hasilnya sudah pada tahu teman-teman Gojek Bung Toel. PSG menang 1-0 dari Real Madrid di detik-detik terakhir. Menit ke-94. Sementara Manchester City mempermalukan Sporting Lisbon di rumahnya sendiri 5-0. Nah, yang mau saya bilang. Konklusi sederhananya adalah. Babak 16 besar. Match day pertama. PSG Real Madrid di Paris dan juga di Lisbon. Ternyata menjadi malamnya Kylian Mbappé dan Bernardo Silva. Jadi dua sosok itu menjadi men's of the match. Menjadi aktor. Tanpa mengabaikan kehebatan-kehebatan pemain lainnya. Jadi, di Paris memang Kylian Mbappé menunjukkan dirinya sosok yang bisa memberikan pembedaan luar biasa. Sejak babak pertama pergerakannya sangat merepotkan pertahanan Real Madrid. Menurut saya sih Real Madrid sendiri juga pertahanannya luar biasa. Terutama Eder Militao. Eder Militao, center back yang berpasangan dengan Alaba. Memang kelihatan di plot, diberikan instruksi khusus oleh Carlo Ancelotti untuk mengontrol pergerakan dari Kylian Mbappé. Ya, tapi sebagus-bagusnya Eder Militao akhirnya momen itu tiba. Meski harus menunggu sampai menit ke-94. Overall, saya lihat Eder Militao juga tampil luar biasa. Duel-duelnya bagus. Interception-nya bagus. Reading the game-nya bagus. Jadi, Madrid sudah punya duet center back yang sangat solid lagi. David Alaba dengan Eder Militao. Tapi Kylian Mbappé memang kemarin unstoppable lah. Sulit dihentikan. Dan ini juga diakui oleh Carlo Ancelotti. Dia mengatakan bahwa Mbappé virtually unstoppable. Artinya hampir tak terhentikan. Masih ada kata hampirnya. Jadi, buat saya ini sesuatu yang apa ya. Udara segar lah dalam sepak bola. Dalam persaingan yang begitu tinggi. Ketegangan yang begitu tinggi. Level yang begitu tinggi. 16 besar ke knockout system. Seorang pelatih sekaliber Carlo Ancelotti masih bisa sportif. Memberikan apresiasi. Pujian buat pemain lawannya. Kylian Mbappé. Jadi, itu dari sisi olahraganya. Fairness, fair play, respect dan sportingnya. Dari sisi diplomasinya. Ya, mungkin itu diplomasinya. Real Madrid yang disampaikan lewat Carlo Ancelotti. Biar Mbappé-nya tergiur untuk datang ke Santiago Bernabéu. Jadi, makanya pujiannya luar biasa. Tapi, pujiannya juga bukan pujian basa-basi. Memang Mbappé luar biasa lah. Menurut saya sih. Penalti juga. Walaupun gagal kan. Karena Mbappé. Kedua. Momen goal-nya itu menurut saya sih jenius. Jadi, dia dipepet dua. Sama Eder Militao dan Lucas Vazquez. Dia bisa lihat celah sempit dan dia masuk. Dia masuk di celah sempit itu. Dan melewati Eder Militao dan Lucas Vazquez. Untuk bikin goal. Tanpa bisa dihentikan oleh Thibaut Courtois. Jadi, bola masuk ke dalam selangkangannya Thibaut Courtois. Dan Paris Saint-Germain akhirnya mengantongi poin 3-0. Jadi, buat saya ini memang malamnya Mbappé di Paris. Neymar masih jadi cadangan. Karena sudah tidak main sejak akhir November. Jadi, setelah injuri tidak main sejak akhir November. Kemarin Neymar hanya main sebagai pemain pengganti sejak menit 72. Overall, yang lainnya secara taktikal. PSG Mauricio Pochettino menaruh 3 center back sebetulnya. Jadi, Danilo dia taruh sebagai. Center back ketiga untuk menemani Marquinhos dan Presnel Kim Pembe. Sementara Akraf Hakimi dan Nuno Mendes didorong lebih berani naik. Jadi, kemarin kita lihat bahwa PSG menyerang dengan membuka area, membuka wilayah sayap yang ditempati oleh Nuno Mendes dan Akraf Hakimi. Kita lihat kalau Mbappé, Engel, Di Maria, Messi itu masuk ke dalam. Jadi, itu taktikalnya. Menurut saya sih memang Madrid juga sangat teruji kokoh. Walaupun akhirnya itulah tadi, momen jenius ya. Menit 94, kelelahan begitu tinggi. Jadi, dikejar waktu tapi seorang Mbappé masih bisa lihat celah sempit. Dia berani masuk, ambil keputusan dan finishing yang masih oke. Jadi, luar biasa klien Mbappé yang sempat mendapatkan ancaman mati ya. Ancaman pembunuhan lah dari fansnya ketika mendengar kabar bahwa Mbappé akan meninggalkan PSG. Jadi, ada sebuah mural di kampung halamannya di Bondi. Itu ditulisi ancaman kematian atau ancaman pembunuhan untuk klien Mbappé. Dan, di 16 besar kemarin, first like, dia bikin goal untuk kemenangan PSG. Jadi, luar biasa lah. Saya pikir ini momen-momen seperti itu. Yang kedua di Sporting Lisbon, ternyata Bernardo Silva lah yang jadi bintangnya dengan dua goal bagi Manchester City. City mungkin main tidak dalam level paling excellent, tapi tetap bisa menang dengan hasil yang sangat luar biasa. Hasil yang mencengangkan 5-0. Karena saya pikir itu tadi, clinical finishingnya sangat luar biasa. Meski main tidak di level terbaiknya. Jadi, City masih bisa main dengan lebih baik. Tapi, dengan blow maksimal aja, City masih bisa bikin 5 goal. Dua di antaranya oleh Bernardo Silva, dia hampir bikin head-trick sebetulnya. Karena di babak kedua, headingnya juga masuk. Tapi kemudian, review dari VAR menyatakan bukan goal gitu kan. Jadi, sebetulnya Silva hampir bikin head-trick. Tapi tetap dengan penampilannya, Silva menjadi menurut saya sih pemain yang paling menonjol lah. Bagi City, selain yang lain-lain pun menonjol memang overall kalau City ya. Dan yang menarik karena sejak awal bertanding di Sporting Lisbon, mantan pemain Benfica kan ada 4 tuh yang di starting line-upnya City yang dimainkan oleh Guardiola. Ada Joe Cancelo, ada Ruben Dias, ada Ederson, ada Bernardo Silva. Di Cemoho. Jadi, setiap kali pegang bola, keempat pemain itu Ederson, Ruben Dias, Joe Cancelo, Bernardo Silva selalu di Cemoho. Karena Sporting Lisbon kan klub rival, klub musuh bebuyutan dari tim sekota Benfica. Nah, keempatnya kan mantan pemain Benfica tuh. Jadi, ketika datang ke Sporting Lisbon, mereka mendapatkan sambutan yang memang tidak terlalu simpatik. Karena memang itu ya, rivalitas antara Benfica dan Sporting Lisbon. Tapi dengan 2 gol dari Bernardo Silva itu membungkam seisi stadion. Jadi boleh dibilang Manchester City sebelah kaki sudah melangkah ke babak par 4 final. Tapi kita akan lihat bulan Maret nanti, lag kedua, bagaimana Manchester City lawan Sporting Lisbon. Sejauh ini, Manchester City memperlihatkan sebuah kinerja yang sangat luar biasa dan bicara tentang Bernardo Silva. Maka kita lihat bahwa Manchester City dari Silva ke Silva lagi. Dari David Silva ke Bernardo Silva. Sebelumnya, David Silva lah, otak serangan, pemegang bola di lapangan tengah yang begitu menonjol. Yang sudah memberikan banyak gelar, banyak juara, banyak kegembiraan bagi pendukung Manchester City. Dan kali ini, Bernardo Silva seolah-olah menjadi penggantinya. Tentu tidak sama, kadarnya tidak mirip. Tapi kalau kita lihat permainan Bernardo Silva sejak musim lalu dan musim ini, menurut saya sih sangat luar biasa, progresnya. Bola sangat sulit direbut dari kakinya, jika musim-musim sebelumnya dia main di winger, di kanan, inverted winger. Karena dia cut inside masuk, karena kaki kirinya sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Lihat goal yang pertamanya, goal kedua City, half volley di area penalti. Sangat luar biasa, half volley-nya tidak bisa ditahan oleh penjaga uang Sporting Lisbon. Lalu kemudian ketika pemain-pemain sayapnya makin bertambah opsinya, maka Pep Guardiola memindahkan Bernardo Silva main di lapangan tengah. Bisa main sebagai nomor 10, bisa main nomor 8. Jadi menurut saya sih sangat luar biasa kontribusi Bernardo Silva. Yang kalau selesai pertandingan, pulang ke rumah, nggak mau menghabiskan waktu, terlalu banyak memikirkan sepak bola, nonton pertandingan bola, dia lebih memilih masak. Dia punya hobi masak gitu loh. Masak makanan yang sehat. Dan sejauh ini, statistik goal-nya sudah 10 goal. Diciptakan oleh Bernardo Silva. Dan saya lihat Liga Champion ini akan makin mengerucut di babak 16 besar. City tanpa Jumawa, memang dengan kemenangan 5-0 di kandang Lisbon, saya pikir memang sudah 80% lah sebelah kaki lah kalau istilah sepak bolanya. Dan Madrid saya pikir masih akan berjuang. Di Bernabio menjamu Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain tetap akan support jantung, akan kerja keras untuk bisa mengamankan goal yang dibuat oleh Kylian Mbappé. Tapi reviewnya, catatannya menurut saya adalah bagaimana babak 16 besar dibuka dengan menjadi milik seorang Kylian Mbappé dan juga Bernardo Silva. Penerus dari David Silva. Dari Silva ke Silva yang lain. Sekali lagi, saya ingatkan jadi solusi bukan polusi sepak bola. Dan tetap di Gocek, Bung Toel! Terima kasih. Terima kasih.